Salam sejahtera untuk kita semua, kami dari kelompok 2 dengan saya Marissa Deborah Leti de Frepes dengan NIM 1801060038 Halo semua, perkenalkan nama saya Inamangi dengan nomor induk mahasiswa 18 01060040 Saya Nolce Atena, NIM 1801060042 Jadi kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai deskripsi wab Nah, video ini untuk mengenai tugas klinia analitik 2 dengan dosen pengambung Ibu Niuayan OACDMI SPD MSI Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai karis besar dari materi ini Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian deskripsi wab Dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai gambar alat, prinsip kerja, proses deskripsi wab, penerapan alat dalam kehidupan sehari-hari dan kelebihan dan kekurangan dari deskripsi wab tersebut Yang pertama mengenai pengertian deskripsi wab Destilasi sendiri diartikan sebagai suatu proses pemurnian yang didahului dengan penguapan senyawa cair dengan cara memenaskannya kemudian mengembutkan uap yang terbentuk Prinsip dasar dari destilasi adalah perbedaan titik diri dari saat-saat tersebut Serta destilasi uap tersebut merupakan istilah yang secara umum digunakan untuk destilasi campuran air dengan senyawa yang tidak lar dalam air Dengan cara mengalirkan uap, air ke dalam campuran sehingga bagian yang dapat menguap berupa menjadi uap pada temperatur yang lebih rendah daripada dengan pengenasan langsung Yang berikut, destilasi uap ini biasanya digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik diri mencapai 200 derajat celsius atau lebih Destilasi uap dapat menguapkan senyawa-senyawa ini dengan suhu mendekati 100 derajat celsius dalam tekanan atmosfer dengan menggunakan uap atau air mendidih Sifat yang fundamental dari destilasi uap adalah dapat mendestilasi campuran senyawa di bawah titik diri dari masing-masing senyawa campurannya Sekian mengenai pengertian destilasi uap yang berikut mengenai gambar alat Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alat untuk destilasi uap Dimana untuk alatnya dapat dilihat pada gambar yang ada pada slide Untuk keterangannya, yang A merupakan labu untuk pembangkit uap Kemudian yang B merupakan labu tempat sampel atau campuran dimasukkan untuk didestilasi Kemudian untuk C merupakan pending ledik Untuk E merupakan adaptor Dan D merupakan labu elenier yang digunakan sebagai penampung dari hasil destilasi Untuk cara kerja dari alat destilasi uap ini Yaitu Campuran yang akan didestilasi dimasukkan ke dalam labu B Selanjutnya, setelah semuanya sudah siap Memanaskan labu pembangkit uap secara perlahan-lahan sampai mendidih Dengan menggunakan api yang besar Sehingga nantinya akan muncul dari uap pada pembangkit uap tersebut Uap yang keluar dari labu pembangkit uap ini Akan masuk ke dalam labu B Yang berisi campuran yang akan didestilasi Sehingga ia akan memanaskan campuran tersebut Dan pada labu B ini akan menghasilkan campuran Akan menghasilkan uap dari campuran tersebut Dimana uap tersebut akan masuk ke dalam pendingin lewik Dimana pada pendingin lewik ini Akan mendinginkan uap tersebut Sehingga terjadi proses pengembunan Dimana uap tersebut akan berubah menjadi larutan Dan akan masuk pada labu elenier Sebagai wadah untuk penampung hasil destilasi tersebut Dalam destilasi uap Kadang-kadang digunakan saat-saat padat Oleh karena itu Bahan mungkin memadat dalam pendingin Perhatikan secara hati-hati Dan hindarkan Membentukan masa kristal yang akan menghambat tabung Kemudian hentikan sebentar Pengaliran air melalui pendingin Dan keluarkan air yang ada dalam pendingin Uap panas akan meleburkan kristal Dan hambatan akan hilang Setelah hambatan hilang Segeralah alirkan kembali air ke dalam pendingin Jika dalam destilasi uap dari labu yang mengandung saat Tidak mau mengalir Maka labu tersebut dapat dipanaskan Dengan menggunakan api yang lebih kecil Dari api pada pemanasan labu pembangkit uap Baik Saya Yulek Syuromudi Pada kesempatan ini Saya akan menjelaskan tentang Prinsip kerja dari destilasi uap Jadi Prinsip kerja dari destilasi uap Yaitu Memisahkan suatu campuran Yang memiliki titik didi yang tinggi Dengan cara mengalirkan uap ke dalamnya Dimana Senyawa yang memiliki titik didi yang tinggi Sebelum mencapai titik didinya Dimurnikan dengan Menggunakan uap Uap atau air mendidih Setelah itu Campuran substansi Yang tidak larut Menunjukkan reaksi yang sangat beda dalam rautan homogen Dan Deskripsi sifatnya Memerlukan hukum fisik yang berbeda Kemudian Dasar aturan dapat dipahami Dengan mempertimbangkan Akibat naiknya deviasi pada hukum raun Suatu gejala dari deviasi positif adalah Dalam diagram hubungan Antara tekanan dan temperatur Pada batas deviasi positif besar dari hukum raun Dua komponen dapat larut dalam Dua komponen dapat larut Dan komponen tersebut menguap secara matematis Memberikan tekanan total Yang merupakan jumlah total dari tekanannya masing-masing Kemudian Prinsip kerja Prinsip kerja didasarkan pada Hukum raun Dimana bunyi dari hukum raun adalah Tekanan uap pelarutan ideal Dipengaruhi oleh tekanan uap pelarut Dan praksimal satir larut yang terkandung dalam larutan tersebut Nah secara matematis Ditulis sebagai berikut Tekanan larutan sama dengan Komposisi larutan Atau praksimal Komposisi satir larut Atau praksimal satir larut Dikali dengan tekanan pelarut Pada destilasi uap Air yang dialirkan ke dalam labu Yang berisi senyawa yang akan dimurnikan Dimasukkan untuk menurunkan titik didi senyawa tersebut Karena titik didi suatu campuran Lebih rendah daripada Titik didi komponennya Maka secara matematis Dapat dituliskan sebagai berikut Yaitu Titik didi pelarut murni Titik didi pelarut murni Sama dengan Titik didi pertama Tekanan Mohon maaf Tekanan uap pelarut Timur ini Sama dengan Tekanan Tekanan larutan 1 Ditambah dengan Tekanan larutan 2 Kemudian Proses kerja destilasi uap Nah Proses destilasi uap Sebenarnya bertumpu pada Tiga komponen utama Yaitu Resort Kondensor Dan Pemisah Nah Proses kerja yang terjadi Akan dihasilkan di bawah ini Yang pertama Resort Pada bagian resort ini Berisi bagian tanaman Yang akan didestilasi Atau tanaman yang memiliki senyawa yang kita inginkan Kemudian Uap Uap akan masuk Masuk Uap akan masuk lewat Di bawah Seperti yang ditunjukkan pada sistem ini Dan akan masuk melalui lubang kecil Yang ada di bawahnya Dan Mulai memberikan tekanan uap pada tanaman Setelah itu Uap akan melewati resort Ini juga tanaman Akan melewati resort ini juga Tanaman tadi dengan membawa Membawa hasil atau senyawa yang diinginkan Nah Dengan menjenuhkannya bersama air atau uap Uap tersebut akan melalui pipa yang terhubung melalui condenser Nah Kemudian Condenser Air atau uap yang membawa hasil tadi Nantinya akan Didinginkan pada Pada condenser Yang berbentuk tabung Yang berisi spiral panjang Itu yang membentuk Seperti tabung yang melingkar Nah Air atau uap ini didinginkan oleh air yang Mengalir di dalam tabung tersebut Hasil dari condenser ini Berupa dua fasa Yaitu Fasa air Dan senyawa aktif Yang akan keluar dari Condenser secara bergantian Sesuai dengan Daya gravitasinya masing-masing Kemudian yang Yang ketiga Yaitu Separator Atau pemisah Nah Hasil dari condenser tadi Yang Berupa dua fasa itu Akan ditampung pada Tabung separator ini Dan akan bercampur Walaupun nantinya Perbedaan fasa ini Akan terlihat dengan munculnya Senyawa aktif Atau sat Yang diinginkan di bagian atas Sedangkan air Di bagian bawah Nah Setelah Dua bagian ini terlihat Memisah Maka air Atau hidrolat Akan dibuang Melalui bagian bawah tabung Seperti Seperti yang ditunjukkan Pada Hidrolat From button Suppression Sedangkan senyawa Atau sat Yang diinginkan Diambil dari atas Jadi Disini saya Inamangi Akan menjelaskan Tentang penerapan Destilasi uap Dalam kehidupan Sehari-hari Jadi Penerapan Destilasi uap Dalam bidang industri Bermacam-macam Salah satunya Yaitu Pada pembuatan Minyak at siri Minyak at siri Merupakan minyak Yang berasal dari Daun Jaruk Purut Destilasi uap Ini Biasanya digunakan Dalam penyublingan Minyak at siri Untuk pembuatan parfum Caranya sama Dengan proses yang Telah diuraikan Oleh teman saya Yaitu Melewatkan uap Pada tanaman Yang mengandung Minyak at siri Di dalam restore Jika daun siri Purut Disuling Dihasilkan Minyak at siri Yang tidak berwarna Atau berwarna bening Sampai kehijauan Atau tergantung Dengan cara ekstraksinya Minyak at siri Berbau harum Mirip bau daun Yaitu Daun jeruk purut Misalnya Minyak at siri Hasil destilasi Penyulingan Menggunakan uap Mengandung 57 jenis komponen kimia Yang utama Dan terpenting adalah Citronelol Dengan jumlah 81,49% Citronelol 8,22% Linalol 3,69% Dan Geraneol 0,31% Komponen lainnya Adalah jumlah Yang sedikit Kemudian Ekstraksi yang dilakukan Menggunakan pelarut Meliputi persiapan bahan Mencampur Mengaduk Dan memanaskan Bahan Dan pelarut Serta memisahkan pelarut Dari minyak at siri Metode ekstraksi Yang digunakan Antara lain Destilasi uap Destilasi yang Dengan cara Likens Nirkerson Manerasi Dan Perkolasi Yang berikut Pelarut Pelarut yang Banyak digunakan Untuk Mengextraksi Minyak at siri Adalah Etanol Hexana Ethylendichlorida Aseton Isopropanol Dan metanol Penyulingan Atau destilasi Uap Dilakukan dengan Cara menimbang Daun jeruk purut Sesuai dengan Kapasitas Tengki penyulingan Kemudian Diranjang Atau dipotong Kecil-kecil Proses penyulingan Minyak at siri Dilakukan selama 6 jam Minyak at siri Yang diperoleh Dipisahkan Dari air Dengan Menggunakan Labu Pemisah Minyak Destilasi Menggunakan Alat yang sama Dengan Destilasi Uap Hanya Renjangan Daun jeruk Purut Langsung Dicampur Dengan Air Mendidih Dan Dididihkan Dalam Destilasi Uap Renjangan Dipisahkan Dari air Mendidih Oleh Suatu Kawat Kasa Hanya Terkena Uap Proses Penyulingan Dan Pemisahan Minyak At sirinya Juga Sama Yang berikut Destilasi Uap Juga Banyak Digunakan Di Kilang Kilang Minyak Bumi Dan Petrokimia Tanaman Dimana Destilasi Uap Ini Disebut Sebagai Penguapan Stripping Pada Intinya Destilasi Uap Ini Digunakan Sebagai Alat Untuk Mendapatkan Suatu Senyawa Murni Dengan Hasil Yang Maksimal Dan Tingkat Kerusakan Yang Kecil Destilasi Uap Ini Dipilih Karena Lebih Mudah Digunakan Dan Juga Hemat Saya Norsa Katrina Akan Menyampaikan Bateri Tentang Kelebihan Dan Kekurangan Dari Destilasi Uap Jadi Seperti Yang Kita Ketahui Setiap Alat Memiliki Kelebihan Dan Kekurangan Sendiri Jadi Kelebihan Dari Destilasi Uap Dapat Digunakan Untuk Mengupakan Senyawa Dengan Titik Didi Dan Titik Sebelum Mencapai Titik Didi Dengan Menggunakan Uap Atau Air Mendidih Dengan Destilasi Uap Ini Senyawa Yang Dimurnikan Tidak Dikawatirkan Akan Rusang Karena Senyawa Tersebut Diuapkan Sebelum Mencapai Titik Didinya Berbeda Dengan Destilasi Yang Lain Misalnya Pada Destilasi Sederhana Dan Destilasi Bertingkat Dimana Senyawa Yang Akan Dimurnikan Dipanas Berlebihan Selanjutnya Kekulangan Dari Destilasi Uap Itu Adalah Bahwa Destilasi Uap Ini Metode Penyaringannya Adalah Menyaring Senyawa Yang Sensitive Terhadap Panas Jadi Proses Ini Meribatkan Penggunaan Uap Menggelegak Melalui Dipanaskan Dengan Campuran Bahan Baku Sekian Ketika Memang Dari Destilasi Uap Jika Ada Hal Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Comment Di bawah Jangan Like Share Subscribe Terima Terima Sampai 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 Sampai